B**** Nah, hilang ingatan kan Bapak mangkanya Hilang ingatan Buka mulut Bagaimana film kenapa? Segera sembuh? Sarip dolar bukan yang Entah Bagus Bersabar lanci Janganlah khawatir apa-apa Incik mesti banyak berehat supaya penyakitnya segera sembuh Terima kasih Don Doktor Sama-sama Nas Jangan berhidup banyak bekerja ya Baik, Don Doktor Suapan benar lho orang jalan dulu ya Tuan Doktor Sekarang Doktor aja Dia tambah berji sama tukang beca Iya kayaknya Bagaimana orang yang kena langgar tadi Don Doktor? Langgar? Yang mana satu? Ini hari ada dua pelanggaran Yang tadi? Kena langgar dijangkai Don Doktor Oh, cuma kakinya saja terjang Tapi tidak begitu parah Tuan Doktor Tuan Doktor Dapatkah saya berjumpa dengan orang yang luka di tanggal kereta di jalan rambai tadi? Boleh Boleh masuk sekarang Terima kasih Tuan Doktor Tuan Doktor Tuan Doktor Tuan Doktor Saya lah yang melanggar Pakcik tadi Oh, yang tadi mukul tukang beca tadi Masa sih yang gangguin anak ya? Oh, dinikahin yang Berangkali memang nasib Pakcik Dinikahin ini Kau jangan khawatir Kata Doktor tadi Penyakit Pakcik lekas baik Syukurlah Pakcik Saya pun berdoa Mudah-mudahan penyakit Pakcik lekas baik Dia akan akut tau Melukai orang tetap aja tau Berapa lama ke agaknya Pakcik masih tinggal disini? Entahlah, Gazali Tuh minggu kah? Tiga minggu kah? Begitulah kata Doktor Kau boleh tolong Pakcik, Gazali? Boleh Tolong apa Pakcik? Tolong sampaikan berita kemalangan ini Kepada anak isteri Pakcik Di Kampung Candan No. 14B InsyaAllah saya sampaikan Pakcik Terima kasih Saya pergi dulu Pakcik Baik Ini baik Tadi ngangguin cewek malam-malam Iya Gini kan karena dia Aksiden Melanggaran Nama saya Marzuki Orang kaya Marzuki Oh orang kaya Di Kampung Candan No. 14B ya Pakcik Iya Baik Pakcik Kan bisa berurusan sama hukum Kalau dia nggak baik-baik Naimnya Uwis mobil Udah Pakciknya nggak bisa menolok Betul kayak di rumah Cik Marzuki? Ya betul Cik Apa istrinya ada di rumah? Ada Cik Masuklah Nanti saya panggil Pakcik Pakciknya Ini mau saya jodohin aja Ini sama anak saya Udah Mobilnya bagus kan Kaya Bertahun jawab lagi nabrak saya Masa Sama tukang beca kan gitu kan Pasti gitu udah Ini lho Ini lho Para tantagon sini Wah cewek ini nih Nggak ketemu tadi malem Nak Nak Ada hajat apa nak Pakcik Pakcik Saya datangnya ada sedikit berita buruk Makcik Berita buruk? Apa nak? Pakcik Marzuki kena langgar kereta Makcik Tepat kan kita pergi sekarang Kita tak dimenarkan masuk sekarang Pakci Pakci Tapi kalo pukul 5 setengah nanti boleh Makci Tak apalah Nanti pukul 5 saya datang kemari Tuh Dia bertanggung jawab lah Karena dia yang nabrak Mbak Elah Dia jahilnya aja tadi malem Gangguin anaknya Sama dia benci sama orang miskin juga kali Tidak aja ntar Tidak Nah mobil bagus nih Bagus mobilnya Ah mobil bagus nih Orang kayu Nih udah nikahin aja sama anak saya Tukang beca nya jarang keluar ya Tukang beca nya jarang keluar ya Padahal saya suka sama tukang beca Nah itu tuh Apa dah kau gagali Berapa lama kita sudah menunggu kau disini Kenapa kau lambat Aku baru pas melanggar orang nih Jadi bagaimana Tapi nasib baik tak ada apa-apa lah Bagaimana kau janji dengan Chessy Mereka sudah menunggu kita sekarang Tengok sudah buku berapa sekarang Mana kita pergi Apa mereka Depan semua muat ya Gesar sih munggu Mana ini mereka Dia Orang India nih ya Tamil-tamil gitu ya Masa itu rumah Ada cukup bagus Tapi Kalau hujan ada hari Kuala macam dalam susah Apa sih ini ujung nih Apa sih Cici cakap Itu rumah baru saya bikin Baru besar itu rumah Nanti-nanti-nanti Aku jangan pendek Orang mudah Kalau marah Lekas tua Mana saya tak marah Saya bukan satu kali datang sini Saya ada jual tanah Saya ada jual rumah sama Cici Gekun Yang tunak toe Yang tunak Ah Yang tunak Kira Dia不好 articulate Yang tunak Yang tunak Aku Yang tunak Yang tunak Itu yang an YangВans Etang Saya sama Yang tunak Ceti, sikit lebih lagi boleh tak? Itu sudah cukup, itu kan tarik Baiklah, saya ganti saja Ayah, murah ya, buda? Tarik Bagaimana? Ada bagian? Ada, sikit lah Kayak kemarin yang Piramli itu lho Minjem uang sama Ceti itu yang dia nanti itu lho Ya, ya, oh emang gitu berarti ya Ceti itu ya Uang minjemin uang di sana Kenapa maknanya? Bapak gak kena langgar, nak Bapak kena langgar? Dimana dia sekarang, Mak? Di rumah sakit Nah, itu jemputannya Itu kereta datang Marilah kita pergi lekat, nak Nah, ini cowoknya yang gangguin kemarin Cik, cik kayak anak bok Apa saudari ini anak Cik Marzuki? Iya Habis kesempatan Benda mamu Kau nak kemana, nak? Baik-baik Aziza tak mau pergi lah, Mak Eh, Bapak Kostok itu tak mau pergi Marilah pergi, nak Aduh, Pak Cik Bapak Aziza Marzuki orang kaya Bapak Aziza Kenapa jadi begini? Bapak Aziza Beri cuman dulu Iya, bapaknya anak-anak gitu Sayang juga, Kak Iya, sayang, lah Asal jangan galak-galak Bagaimana boleh jadi pelanggaran, Pak? Siapa yang melanggarnya? Tadi ada tukang beja gitu Kenapa soal ini, Bapak beritahu pada polis? Polis? Aziza Polis-polis tak usah lagi, lah Nanti uang Bapak juga yang keluar Bapak yang besar Gara-gara satu ringgit Nasib baik ada ke jari Jadi Iya, Pak Cik Masa Pak Cik dalam rawatan Sing-sing lah datang ke rumah Astagfirullah Tolong tengok-tengok kan Anggaplah Kita sebagai saudara kau sendiri Baik, Pak Cik Terima kasih Ya, Pak Hayat Pak Cik, silahkan keamanan rumah tanggap Pak Cik kepada kau Loh, loh, loh Kalau Pak Cik percaya kepada saya Saya tidak menjadi keberatan, Pak Cik Saya berjanji Mudah-mudahan aman, Pak Cik Eh, hampir menyeringai Kesempatan nih Kesempatan Kita selain anak gadis lho Gimana sih Mas Rain anak gadis sama istrinya Ke orang yang baru dikenal Jelaka itu, Pak Cik Memang tak betul lah nih Pak Cik Berkara satu ringgit aja Sampai kayak gini ya Amrat Amrat masih digaji Keindikasiannya nanti Gara-gara itu di jalan terjemput yang tadi Yang Amrat Yang gak jalan Bisa jadi Padahal dia lagi cari orang Terjemput yang terjemput yang terjemput yang terjemput Ya, ada ngobrokan bener Astagfirullah Astagfirullah Aku benci melihat mukanya Eh Azizah Mari kontakkan kau ke sekolah Aku tak ingat Kan lebih bagus kau naik kereta aku Daripada kau naik beta si bangsa ini Aku benci padamu Ghazali Aku tidak suka kau menghina orang miskin Dan lagi kau mesti ingat Kau tidak ada hak mengarah dia Aku ada hak sekarang Bukankah Bapak Tau telah meletakkan kepercayaannya kepada aku Alah, orang kuat lebih sudu Mari Amrat kita pergi Sudu Ayo Amrat, ngantarin aku Apaan ini Orang kaya atau bisa omong Pasar lagi Gak mau aku Paksiknya tadi sih Uang gak memberi apa ya? Gak membeli Gagali darah Harga diri Apa? Kauan apa-apa Membeli Membeli Apa itu? Kelas apabila Membeli kelas Kenapa? Nah itu Ini lima dua ringgit Aduh Pecahkan kepalanya Lah Tapi bukan sekarang Nanti aku tahu masanya ya Minam-minam Ya Allah Enak-enak Amal Terima kasih Pakcik Gara-gara pakcik nih Satu ringgit Jadi keluar banyak-banyak ringgit kan Dirawat dirumah sakitnya Kok rame yang? Iya Banyak deh Ada penumpangnya semua Bawa dua loh tuh Dua-dua berat loh Berat loh dua Ya Allah dua-dua lagi Ini sendirian Tapi kalau dua Bayarannya dua juga harusnya Kan ingin nantarin ke pantai Iya Mau liburan mereka cewek-cewek Itu kan bener Udah Iya Kan mau berenang kalau ini Oh iya Itu loh mau berenang kan bener Di pantai Buka becanya ngerumpul disini Oh iya Baby Terima kasih. 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 Masih bisa menang juga nih kayaknya, wuh, hajar! Kasian loh tapi aman, gak mungkin yang menang, gak mungkin. Ya Allah, kasian, berapa di mana dia ntar? Sudah! Perduanya tadi yang mampu, mari jawab! Wih, hajar. Rahat banget ya. Kamiskin. Astagfirullahaladzim, itu kan untuk cari uang. Mari, mari! Ya Allah. Kasian loh. Mbak punya temen sama sekali gitu. Kasian loh. Ini, yang nolongin sesama tukang beca kayaknya. Betul, anak ya. Tengoknya aku tak serap nih, tak tahu ke sana. Kamu ada demam? Serap, becanya kerasa anak. Hei, San! Beca siapa tuh balik? Eh, hilang. Bari kita tengok. Siapa biar lah? Ini beca hamran tau. Mana dia nya? Tak tahu loh. Hilang ya. San, coba kau cari di sebelah sana. Biar aku cari di sebelah sini. Biar. Amran! 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 Kirain udah malem masih siang. Amran! Joklah, kepalanya pecah. San, mari kita! Kasian dipukulin kepalanya ya. Pak! Tuh! Amran! 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 Ya Allah! Hei, San! Siapa bekerja lah? Entahlah. Surah! Mari kita angkat, dia bawa balik. Ya, ya, ya. Kasianlah. Eh, bapak. Bapak Ajida, bagaimana adidana sekolah hari ini? Ah, teksi banyak, bos banyak. Kan susah nak mengguteksi atau bus. Itulah bapak Ajida. Ada langganan becah diberhentikan. Eh, Mak Ajida. Aku dah katakan. Aku tak mau dengar nama tukang becah itu. Selamat pagi, Pak Cik. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Cik. Eh, malas. Boleh, Azizi? Boleh, saya tak jadi keberatan, Pak Cik. Ah, kan dah senang kita. Makanlah, makanlah. Makan. Makan, minum kopi. Aziza? Ya, Pak. Biar Azizi saja menghantarkan ke sekolah nak. Tak payahlah, Pak. Biar Aziza naik bus saja. Eh, malas lah. Kita pergi sendiri. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi hari ini. Ya. Ruth, aku kalau kita datang. Eh, Adiza. Kenapa kau tak naik becah hari ini? Bapak aku sudah berhentikan dia lah. Kesian ya dia. Mari lah kita naik bala-bala. Tak apalah. Kau semua naik dulu ya. Ah, Ros, Ros. Iya. Boleh tak kau tolong aku? Boleh. Katakanlah. kau turun sampaikan pada cikgu katakan aku tak boleh batang kenapa dan rusak Amran aku nak pergi rumah Amran khawatir dia terus naik apa dia jalan kaki kan deket ya enggak terlalu jauh ini siapa yang jahat aku dipukul orang malam tadi ya juga siapa yang mengukul kau Amran kenapa kau dengan orang itu siapa kawan-kawannya Ghazali kawan-kawannya Ghazali ya kawan-kawan saya pasti dan saya percaya si bangsa itu takkan berani lagi dia berjumpa di sini aku tak nampak si Azizah ada di rumah si Amran tukang betaknya kita pukul semalam petangnya Hai Azizah kan pergi sekolah Amran tidak aku tidak pergi sekolah hari ini Amran kerana fikiranku cukup terganggu tentang perkara yang terjadi semalam Azizah mengapakah orang yang terlalu kejam padaku padahal aku tak pernah menyakiti hati orang kau yang telah menyakiti hatiku betul-betul bapa-betul anak tak tahu malu mau mencintai orang di muka Bapak sendiri tak tahu memperbezakan masa dengan tembaga baik aku pun hairan tukang becak yang begini punya foto orang semua jijik menengah dia yang kau mencintai hatiku ini jam juga aku pecahkan kepala kau sekali lagi Tolong Tuhan jangan diapa-apa yang nama saya ini Tuhan itu aku Tuhan ini anak aku bukan padang dengar lupa kau eh Tuhan jangan anak kau berbaik sebelum abad tercari kepadanya tahu bangsa toksik banget bahasanya Amran kau tengoklah apa yang dah jadiku jangan kau enggak mencoba mencapai bulan di langit kita puyuh buatlah resmi puyuh jangan kau tinggal resmi hilang dan silang juga yang memakan kita kasihan banget nggak berdaya Amran Amran Ki Azza menyuruh aku datang kemari dimana dia sekarang dia sekarang tak dibenarkan keluar lagi tidak dibenarkan keluar lagi benar Amran dan dia juga sudah digantikan dari sekolah ya Allah nggak boleh sekolah sampai ini mengapa dia mesti menerima akibat padahal dia tak bersalah Amran dia ingin berjumpa dengan kau dia menyuruh kau datang malam ini juga dan dia akan menemukan kau dekat taman di sudara ini nggak dibenarkan keluar ini masih bisa keluar ingin rumahnya kali ya kan dia diam-diam bapaknya udah tidur gitu pengalaman pribadi kayaknya ya gimana ayam nih? di luarang keluar, diam-diam keluar nunggu bapaknya tidur eh dosa ayam nggak pernah ada sih maka asalkan kita tak dapat berjumpa lagi begitu juga aku Aziza lebih baik aku mati daripada menanggung zigzag ini jikalau kau ingin mati aku juga tak ingin hidup Aziza astaghfirullah emakmu siapa ngurusin tapi lebih baik kita bersama Amran Tuhan akan menolong kepada orang yang bersama hidup bareng aja emaknya tak guna kita bersama lagi Amran aku cintakan kau bawalah aku mari Amran tak boleh Amran tak boleh Amran aku hari bertiga sama emaknya nggak punya tempat tinggal kok kalau boleh aku tak mempunyai daya upaya iya hidupku pun tak seperti orang terima kasih Astaga terima kasih kaget gue tahu nggak ya kaget juga tahu nggak iya tuh kaget saya juga di celorot ya apa itu penjuri 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 lari Amran malah dia maju malah dia maju di deket rumahnya kan di mana dibawain golok di mana dibawain golok di mana kan di katumang hari Amran mana manggil warga kampung menaruh jahat bahwa di mana manggil warga kampung menaruh jahat bahwa udah nggak usah lah ketemu-temu sama cewek itu lagi masalah aja Terus gimana lah ini mungkin aja ada terinspirasi orang macem-macem tak apa-apa cari tak apa aja mustahil mulai dari sini dihina di anugin kasihan tak apalah terima kasih banyak mari kita balik Aduh tadi disampingnya ini Amran barang ketauan dek-dekan anak jahannam menjatuhkan maruah orang tua kawan tak ada pekihan tak tahu kita nya orang kaya tau tak layak kau bergaul pada orang semuanya kau punya pasal kau setelah menjaga kau punya anak inilah jadinya Hai sudahlah nak jangan menangis Aziza anak membuat malu nama orang tua saja Hai Bapak pasti nggak punya agama ya Pak Jangan tak dapat Pakci dia dapat melepaskan dirinya lepas Iya Pakci orang-orang kampung semua tolong mencari tetapi tak berjumpa jadi coba kau bagi aku satu jalan supaya perkara ini takkan terjadi lagi Iya nikahin aja Bagaimana ke Zadi nikahin aja kawinkan Aziza kawinkan sama saya iya kalau Aziza sudah mempunyai suami tiada siapapun berani mengganggu dia iya itu benar kata-kata kau ke Zadi lebih lagi kalau saya menjadi suami cocok emang harta Pakci terjamin hari Pakci selamat keluarga Pakci pun aman sama-sama jahat sama-sama jahat kan coba setuju dengan jadangan kau mertua sama menantu sana sama-sama jahat cocok mertua jahat dapat menantu jahat tabur aja jahat makcik dengar tadi cik Marjuki dah setuju yang Aziza akan dikawinkan dengan ke Zadi apa saya akan dikawinkan dengan ke Zadi makcik berhenti lah Aziza ayo kuat Aziza aku gak pasti setuju dengan soal ini makcik sudah Aziza sudah tidak mati tidak Aziza tidak setuju bapa-bapa tidak siasat terlebih dahulu bapa mempercayai pangan padahal pangan itu yang akan menusahkan diri ini janganlah putus asa Aziza jodoh pertemuan itu adalah di tangan Tuhan sabarlah dan sawakal tenangkanlah hatimu Aziza kalau begini tak sanggup Aziza hidup di dalam dunia Aziza kecewa kecewa daripada menderita yang bebaik Aziza mati Aziza matilah mati sabarlah Aziza Tuhan tidak akan sias-siakan kepada orang yang bersabat kayak zaman dulu kalau yang ngesel kalau apa-apa yang ibu tiri itu ya ibu tiri itu ya jahat banget ini film ini nih jahat banget apa ya film lama-lama atau pasti rupa mu anjelidah kayak gamunan manja membuat aku gini jati tergoda oh ini judul lagunya Aziza ya ayah pernah denger ya bukan saya pernah baca apa itu kayak biografi lagu pertama apa ya lagu yang diciptakan Piramli Aziza judul lagunya berarti lagu pertama dipakai di film pertamanya film arahan pertamanya film arahan pertamanya putih kulitmu panjang nih kayak gini-gini itu auramanya mau nge-hack kita bahkan tak menis senyum manis senyum mulia hatimu putih kulitmu putih kulitmu putih kulitmu pandang tak jemuh jemuh manis senyum manis senyum manis senyum mulia hatimu ini kalau kau menjadi bunga biar ku jadi tangkainya aku sedia maat si Amrana aku sedia maat si Amrana sehingga cair setih pun lah jadi tangkainya asalkan dia aku bersama denganmu jika dibanyu yuk ngantuk saya denger lagu enak banget wais ini paling sebelet mobilnya kayak mobil yang dipakai dia di madu tiga loh mobil gitu kayak mobil yang dipakai apa kata datang siang tadi ini hari saya pergi belanja Pakci beli barang-barang untuk Aziza bagus dengan barang-barang ini dapat kita pojok Adil nggak mau kau tahu sehari-hari ini muram saja mungkanya Aziza iya wajib benar orang jahat bawah dia percuma tak buang semua tak lempar hehehe orang baik aja kalau wanita melihat barang-barang ini Pakci untung membira hatinya aku harap begitulah Azizi tapi apa gunanya kamu habiskan uang dengan Aziza kan telah kusediakan barang-barang buat dia tapi apalah salahnya Pakci kan Aziza bakal menjadi istri saya iya iya juga Azizi hehehe buang kabur 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 Syukurin kau Pakci hmm apaan itu yang selamat tinggal Mahjija hmm selamat tinggal ke rumahnya Amran gitu ini gak tau apa-apa ya disalahin pula kesini bener loh ya lari kesitu juga diket amat langsung pergitu loh aku dipaksa kawin dengan kak Zali kawin dengan kak Zali ya kawin dengan kak Zali lebih baik kau balik yaudah mati aja gak apa-apa berdua itu kasihnya kayak hantu lagi aku mau bawa tunangku balik cahaya ya serahkan Azhar kepadaku serat datang tak dipanggil pergi tak disuruh aku tidak kenal hurufnya datang tak diundang pulang tak diantar kalau kau mau kau datang ambil sendiri tapi langkah mayanku dahulu gak jadi kemudian kau boleh jamah badan Azhar eh kamu satu lawan satu kan ya ayo kok kayaknya Tuan buang ya kayaknya kayaknya iya apa sih seumuran sih menurutnya tapi juga ini Amran gak ada rumi sama jenggor apa tuh Aduh ya Allah yang itu apa yang pisahnya astaghfirullah lapor polisi tapi iya kan bener kan kalau zaman dulu kan ya hukum berlaku kan ya apa Mbak sudah 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 m эт Abis nolak-nolak juga minyak Abis nolak-nolak juga minyak Obat yang bisa menyembuhkan Aziza Tapi kan mereka memang gak punya kain Kenapa kau datang kemari Kau sayang makci tak Sayang makci Jadi disini lagi gak Kalau kau lama disini Lebih dari ini kesusahan yang makci akan terima Iya Benar Bapakmu umpama durian Kami umpama mentimu nak Dilanggar kami rosak Melanggar pun kami yang rosak Benar Amran Lekaslah kau bawa balik Aziza ke rumahnya Tapi mak sakit Tak mengapa Ada jiran-jiran kita tolong meninggalkan mak Makci Pakci Tolong-tolonglah bingung mak saya Sudah tentu saya akan ditangkap pulis Anggap aja Sepuluh ribu ringgit bukannya banyak pakci Saya terpaksa melarikan diri jauh dari sini Tolong Tolonglah saya pakci Mana boleh Kau sudah bunuh makci Amran Udah bang minta uang sepuluh ribu ringgit bersama aku Aku tak mau subah dengan sepuluh Jadi pakci tak mau tolong saya Tidak Tidak Nah iya bunuh pakciknya juga Nah gitu Kan ketawan jahatnya ini ya Tuh Ketawan jahatnya Emang gak jahat-jahat Chris ini yang akan memaksa pakcik memberi keputusan Pilih satu antara dua Nyawa atau uang Kau sudah gila ya Aku suka daripada remani Sebelum Chris datang menangkap kau Kau kata aku gila ya Iya aku gila Aku boleh keluar dari rumah ini Tapi aku mau uang Gak nalih Diam Kalau kau bersuara aku bunuh laki kau Hei Gak nalih Kau ini bapak di luar runcin di dalam Kau katakan Amran menikis arta Iya Rupanya kau ya Iya Binatang Binatang Jangan kau berdalil Ini bukan masanya bersalah Lekas buka peti besi itu Gak nalih Ya aku ketau duitnya banyak ya Bukan minggu Tetapi Tiga kali nantapin aja Baik Baik Lekas buka Lemparin ke dia Diangkat Eh abis Abis diambil Hmm Ya abis Ambil semua kok pakcik Tuh kan Kamu salah masuk Kita makan rumah Banyak Tidak apa Aku mau tengok Berapa pandai itu pak Merompat Kau belum tahu ini siapa ya Inilah Gazali Dikelat orang bayadara Ya Dengan uang itu juga Kau takkan selamat hidup Kau sedang Tentu pulih takkan tinggal diam Selicim-licim belut Di satu masa Teranjau juga Aku mengucapkan ribuan terima kasih Kepada kau Yang telah sudi Menghadiahkan uang Sebegini banyak Kepada Terima kasih Selamat tiga Bagus ini Jodohnya Bagus Amran Amran hebat Eh masih dipegang Oh bapaknya Duitnya Bukannya cari apa pak Pak buat gebuk kepalanya Awas awas Astagfirullahalazim Masih kuat megang ya Digenggem terus Paling sering berantem Nomor dua Lo sama buang doang kan Enggak sama yang di itu Di Apa Sumpah orang minyak Oh iya Ya Allah Makanya ada yang nolongin dari belakang Ya Allah Ya Allah Ih serem Tendam Nah gitu Makanya ditolongin Gebuk dari belakang Bagus Gak pake sendal Yang ya Ini yang Amran Kasih Miskin Amran Sendal aja gak punya Baju cuma satu Itu aja Nah patahin tangannya Gak apa-apa Nah yang penting gak dibunuh Aduh Oh kamu Jangan Jangan Amran Nah gitu Amran gak boleh ngakil Pukul aja Amran Pukul Nah gitu Terus Sampai pingsan Terus Ngambil lagi Ada aja yang diambil Enggak Enggak loh Enggak ngambil apa-apa Itu loh ya Enggak Ya Allah Itu loh pak Vas bunga pak Tentuin Iya Malah nonton Pinter Pinter orang gajinya Ngurusin uangnya Nonton Apa kek ada buku Apa buku Vas bunga Pak Bantuin Saya sesuai script Bapaknya itu megang apa gitu Tapi gak dipakai Cuma nonton aja Iya megang itu Udah pingsan itu loh Udah 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 pingsan Mudahan piramil loh ya Iya Keumuran gak beda-beda tipis Udah bener Udah Kameran ini baik Terimalah jizat kembali Selamat Iya Tentukan niat dia nganterin tadinya Kalau lelah hari Zahra Ngapain bapak ini Oh Oh Pegang tongkat Tadi Akhirnya Dipentuk Nah ini polisi Mana satu urangnya Itu sana Itu dia enci Oh ini yang mambil uang saya Dengan paksan Dia nak membunuh saya Dia punya nama Gezali Gezali Saya Oh ini saya cari gitu Kalian ya Burungan Gezali ini dalam perhatian polis Oh Dua kusun satu kusun Bawa dikubur saya Baik Menyesal Dalam perhatian polis Menyesal aku Karena mengeji Dan menginap Pada si miskin Oh Rupa-rupa Rupa-rupanya Orang yang ku keji Dan yang ku inah selama ini Adalah Miskin penghidupannya Tapi Kali Hatinya Kaya budi peker Kaya budi peker Ya Sesal kemudian tidak Demi beri kemanusiaanku Bersumpah Ingin aku Memperbaiki kesalahan Aku Insaf Aku sadar Semoga Menjadi penoman hidup Juga Keturunan Dicekolahin aja Ya kan Dengan pinter Kalau gak mau dinikain sama anaknya Jadi anak laki Kalau gak punya anak laki Dia Anak-anak Bapak Amin yang sudah sadar semua Bapak Tapi bapak Bapak akan Bapak Ibunya Kena Amrannya Kena Tapi untung ibunya Cuma kan disini Ada Bapak 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 Terima kasih Jangan Bimbang kakak Saya datang kemari Untuk meminta maaf Karena saya telah Mainakan kakak Dengan Amrannya Selama ini Saya menyangka Tiap-tiap Yang memancar Itulah Tetapi Sekarang Sekarang Saya sudah silam Kacau pun Saya sangka beri Kak Budi dan jasa Amrannya Barulah sekarang Dapat saya pandang Dengan jenis Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kita biarpun miskin Dengan keluarganya Tetapi jangan miskin Dengan budi bahasa Karena Budi bahasa itu Tidak memerlukan modal Tuhan Budi berkerti Sekarang sanggupkah Tuhan Melangkan beta Anak saya semoga Tidak Saya tidak mau Bakal menantu saya Menjadi tukang beta Saya orang kaya Saya ada harta Ada wadah Ada rumah Selamat 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 Anakku Azizah Amin Azizah Marina Alhamdulillah Hirabilalamin Sah Sekolahin dulu Sekolahin Harus lanjut Sekolah Karena mau jadi Bakal menantu saya Satu hari yang baik Nanti Kau berdua Akan kusatukan Iya Semoga Tuhan Jujurkan rahmat Atas kamu Amin Akhirnya Orang baik ketemu Orang baik kan Sudah tuh jodohnya Ada tuh Ini baru ending yang bagus Alhamdulillah Hirabilalamin Alhamdulillah Lunas sudah Kita menonton Menari beca Kamu ngeguin apa ya Ngeguin Mereka terbang Mereka terbang Tuh ada tulisan The end Alhamdulillah Hirabilalamin Oke Oke teman-teman Selesai juga Akhirnya Penarik beca ya Bagus Bagus Ini film arahan pertama Dari Tan Sri P. Ramli ya Ini luar biasa Endingnya bagus Endingnya bagus Tadi Saya pas Dia disiksa itu Masih ini loh Gimana ya Endingnya bakalan seperti apa Takutnya ya Awalnya Awalnya tadi Malah nebaknya pas Dia ditawarin sekolah tuh Dia sekolah Terus Jadi orang sukses Pekerjaan bagus Lebih bagus Dari penarik beca Ternyata Enggak gitu loh Jadi memang Secara alur cerita Bagus Bagusnya tuh Dalam arti Enggak bisa Ditebak Nah itu tadi Enggak bisa ditebak Ternyata malah Seperti ini Endingnya Bagus gitu loh Bagus Nah itu film-film yang bagus Menurut saya Karena kita gak bisa Menebak endingnya Ini film arahan pertama Udah keren Jadi kita lanjut Yang belum ada request Itu Katanya Tentang apa ya Revenge gitu loh Pembalasan gitu Gak tau sih Tapi ya Ya nanti kita tonton lah ya Yang penting Kita Satu persatu Karena udah mulai habis gitu Memang habis Ini mengikuti request-request Yang masu-masu Ya udah segitu aja Untuk nonton bareng kali ini Nanti kita lanjutkan lagi Untuk video-video seru berikutnya Terima kasih yang selalu support Dan kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih